Setelah stiker-stiker jaga jarak di sekitar Masjidil Harum dilepas, kini masjid tersebut menggelar salat subuh pertama tanpa jaga jarak. Seorang pejabat di Megah menjelaskan salat subuh pertama tanpa jaga jarak dilaksanakan pada minggu 17 Oktober 2021. Dalam pelaksanaan salat subuh pertama tanpa jaga jarak tersebut, kapasitas masjid langsung terisi penuh. Sebelumnya viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan stiker jaga jarak di Masjidil Harum telah dilepas. Stiker tersebut dilepaskan sehari sebelum salat subuh dilaksanakan. Seorang warga negara Inggris, Nausat Mohamed, mengaku gembira dengan kabar ini. Dikutip dari SerambiNews.com, Senin 18 Oktober 2021, ia menjelaskan, Arab Saudi telah menangani COVID-19 dengan sangat mengesankan dan luar biasa. Mereka juga merawat rakyat dengan sangat baik selama pandemi. Semua penduduk diberi perawatan medis dan vaksin gratis. Selain telah memperbolehkan salat tanpa jarak, pemerintah Arab Saudi juga mengizinkan stadion diisi penonton dengan kapasitas penuh. Cafe, mall, aula pernikahan, bioskop, dan restoran juga akan menampung tamu dengan kapasitas penuh tanpa jarak sosial. Selain itu, Arab Saudi juga menghapus kewajiban memakai masker dan menjaga jarak di ruang terbuka. Hal itu sejalan dengan penurunan jumlah kasus COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!